Assalamualaikum, ini saya berada di Pasar Santa, ini para pedagang yang mengeluhkan nasib mereka yang cukup sulit sekarang ini. Sepi sekali, luar biasa, tidak ada hari minggu begini, tidak ada pembeli. Demikian juga hari-hari berikutnya. Jadi saya ingin mendapatkan gambaran apa usul mereka, apa harapan mereka pada gubernur. Beliau-beliau ini mengatakan pada saya bahwa mereka memilih gubernur Jokowi dan wakil gubernur Ahok. Dan mereka ingin supaya diperhatikan, kita bisa memahami keadaan seperti ini. Karena memang mereka ini adalah para pedagang, ingin supaya tuntutan mereka itu sederhana saja. Ingin banyak pembeli, kemudian mereka nyaman, mereka bisa mencicil storan mereka. Dengan demikian mereka tidak ada beban. Saya kira ingin mendapatkan bagaimana ibu, harapan ibu kepada gubernur, kepada pejabat, DKI apa bu? Itu Pak, untuk pasar pasar darurat jangan ada. Oh pasar-pasar darurat jangan ada, termasuk kioskos di luar itu ya? Ya, kaki lima. Eh kaki lima ya, kaki lima ya. Kaki lima ya, itu juga tidak boleh ada ya. Iya, iya, tidak boleh ada ya. Tidak boleh kasar darurat, tidak boleh ada ya. Iya, itu sebuahnya ya. Janji begitu. Oh janji, oh dulu ada janji begitu? Iya. Janjinya dok lo kok dulu, nggak pakai kaki lima. Oh nggak pakai kaki lima, kok sekarang ada kaki lima ya? Iya, nggak tahu. Iya, kalau ada. Janji juga janji. Oh janji ya? Janji juga janji. Oh janji saja. Jadi kita minta, para pedagang ini meminta tidak ada lagi pasar-pasar kaki lima di luar ini. Karena itu mengganggu juga. Seharusnya adanya gedung begini, inilah tempat berdagang semuanya kan. Dengan demikian tertip pembeli juga tenang. Kalau datang kan, pembeli tenang, kemudian senang gitu ini ya. Kalau yang hidup paling sedikit tadi, yang terlalu tua masuk, pasar ini mungkin rame. Oh rame ya, itu ya, ya, ya. Kalau menurut saya nih ya, jalan raya harus dirubah. Oh dirubah ya? Karena setiap gang ini perbuden semua. Perbuden semua? Jadi yang arah kosong mau ke sini, para. Oh, para. Nah, ini harus dibicarakan. Saya ya, kalau sore hari Senin, dari sini sampai ke wawang Cina bisa makan waktu dua jam. Oh iya, iya, iya. Oh perbuden itu harus dibicarakan ya, saya kira mesti dibicarakan. Jadi dari... Waktu di bawah 90, perbuden belum ada di sini. Di sini dua arah. Sekarang begitu ada perbuden, sudah semua. Iya, iya. Jadi bapak, maaf namanya bapak saya bapak? Saya bapak Hasan. Bapak Hasan ya? Iya. Tinggal di jalan wik. Oh bapak? Pak Darlin. Ya? Itu yang perhatikan. Pak Darlin ya? Pak Darlin ya? Kalau ibu tadi pak? Ibu Karni. Ibu Soeharni. Ibu Soeharni ya? Ibu Soeharni ya? Jadi inilah suasana perdagangan di Pasar Santa yang sepi sekali dan para pedagang ini berkelukesan. Ini mereka meratap ya. Meratapi keadaan mereka ingin perbaikan ya. Coba dan perhatikan, Pak Darlin. Ya. Jadi? Perhatikan ada jalan. Semua diperbuden di sini. Perbuden semua ya? Tidak ada jalan untuk di sini, seolah-olah pasar ini untuk dimatikan. Untuk dimatikan ya? Jadi harapan masyarakat di sini, tolong sudah dibuka jalan semua. Akses untuk masuk-masuk. Akses untuk sini ya? Saya kira ini harus diperhatikan ya? Itu yang selesai. Janganlah demi untuk klawodintas yang sebenarnya juga mati ya? Ya, saya kira betul. Itu yang harapan saya. Kita mau ke sana tuh Bapak mengamung tuh. Ya, ya, ya. Ya, ya. Sudah gitu aja Pak Darlin. Ya, oke, oke. Terima kasih Pak. Makasih. Ya, Pak. Harapan sekilas dari bapak-bapak, para pedagang, ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari PD Pasar Jaya, kemudian dari pemerintah DKI. Dan tentu yang lebih penting lagi, mereka harapkan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya Dr. Musim Umar, seseorang melaporkan dari Pasar Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Iya, kita harus melaporkan. Seseorang melaporkan dari Pasar Jaya.